Intro Timnas Indonesia U23 akhirnya berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 1-0 Meski Timnas Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan, namun para pemain Timnas tak mampu memanfaatkan peluang yang ada Beruntung Ramadan Sananta mampu membawa Indonesia unggul di akhir babak pertama Dari data statistik, Indonesia mampu menguasai bola sebanyak 65% dan berhasil melepaskan 20 tendangan dengan 5 mengarah ke gawang Dari kemenangan ini, Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup B dengan 3 poin Dan dengan hasil ini, Indonesia bisa dipastikan lolos ke babak semifinal jika Malaysia menang ataupun imbang menghadapi Timor Leste Thailand menang atau imbang lawan Kamboja Serta Vietnam menang atau imbang lawan Filipina Dan ketika dilihat dari kualitas tim, nampaknya Malaysia, Thailand, dan Vietnam akan menang mudah menghadapi tim-tim tersebut Kecuali mereka sekongkol ingin menyingkirkan Indonesia Bisa saja mereka kembali memainkan sepak bola gajah Atau cuma berlatih masing di dalam lapangan Meski nasib Indonesia ditentukan dari hasil pertandingan lain Namun timnas Indonesia terbilang memiliki peluang paling besar dibandingkan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina Di ajang piala AFF U23 ini, Indonesia sebenarnya tak diperkuat 7 pemain utamanya Yang mampu mengantar Indonesia meraih medali emas di ajang SEA Games Kamboja 7 pemain tersebut adalah Rizky Rido, Komang Teguh, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Muhammad Taufani, Fajar Fatur Rahman, dan Witan Sulaiman Namun semua pemain yang masuk timnas memiliki kemampuan yang sudah tidak diragukan lagi Dan kita doakan semoga timnas Indonesia mampu melaju ke babak selanjutnya Terima kasih telah menonton!